Panas mau denger rata itu di mana? Itu awur, itu.. Kalau yang Pak Gising Om Dead itu gak terlaluan sih ya Diklik baca gue katanya kemasukan jin Sekarang gini ya.. Panas mau denger rata itu di mana? Itu awur, itu.. Kalau yang Pak Gising Om Dead itu gak terlaluan sih ya Diklik baca gue katanya kemasukan jin Sekarang gini ya, manusia itu semuanya juga ada jinnya kali? Di dalam badan? Iya, kita punya jin korin kan? Jelasin gitu Ada kembaran kita gitu korin Itu udah pasti lah gitu Cuma awalnya aku dapet hidayah Alhamdulillah dari Allah Jadi aku udah jarang waktu soal aku lupa Terlalu sibuk sama dunia, gitu kan? Terlalu sibuk sama main di alam Sampai akhirnya jarang ngedenger aja Karena di utangnya jarang ada pesjid Pas ke kota makan sama istri Di pinggir jalan Tiba-tiba aja gak ada bisa Oh gada saya sakit awalnya gitu Kenapa ya? Jadi salah gitu salah istighfar Udah apa udah? Wah disuruh sholat Abis sholat setelah sholat saya sembuh Pernah saya rukiah Jadi saya mengikuti anjuran Rasulullah SAW Rasulullah SAW Itu dia bilang Kalau misalkan berdoa itu Kalau misalkan berdoa itu Itu kurang baik Jadi ngadep ke langit Misalkan tiduran Makanya orang hidupnya kan harus tiduran Jadi biar hati sama mulutnya Bisa doa Ternyata gak ada masalah Gak apa-apa Karena sebenernya rukiah itu Kalau kita benci sama Al-Quran Itu baru gitu loh Kita kena ayat Saya gak benci Al-Quran Saya sayang kemah Al-Quran Jadi gak ada masalah Ketika saya dirung Ya baik-baik saja Luar dalam juga Tapi kalau denger anjuran panas gitu Itu mah Bukan panas badan Tapi dada saya nyelak panas Peringatan untuk saya suruh sholat Udah salam Alhamdulillah Buat pelajaran Allah ngasih teguran Terus setelah dikasih teguran Karena saya nyelak Alhamdulillah Buat pelajaran Dan saya dikasih pelajaran Sampai hari ini Karena hidup ini kan Sebenernya bukan hukuman Tapi Kita belajar Wah Saya lebih mendalami Ilmu kebijaksanaan aja lah Iya Karena Kalau misalkan ibu agama Saya gak mau Bukan cuman Jadi kolor jadi ustad Jadi Saya takut itu salah gitu kan Sampai sekarang masih minum obat Sekarang masih manusia teg Jadi masih pagi bisa sakit Gitu Kalau misalkan saya gak sakit Saya malah minum nanti Waduh Belajaran saya apa Nah Alhamdulillah saya masih sakit Saya masih kenapru Kalau pagi Lalu tidur Masih minum obat Obat kiapet Juga saya minum Masih minum Jabu juga saya minum Terus ada obat sabu jagad Dari Kak Aris Juga saya teresin ke mata Sama Alhamdulillah Dan gak lupa juga Saya berdoa 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 Bersyukur Untuk Selalu bersyukur Karena kita Sebagai makhluk itu Gak lupa dan salah Jadi Pengennya ya Ya Allah Ingatin terus ya Kalau misalkan masih salah Sekarang lah Itu buat-buat saya Misalkan mengkoleksi terus Segeri saya Biar baiklah Mas Pandi gini Siapa makhluk baik Siapa lain yang nulis Sama makhluk gaib Saya gak ngerti ya Saya gak pernah lihat makhluk gaib Makhluk gaib Gak kelihatan Gitu ya Tapi kalau di sampah Ya beliau juga Allah SWT juga gaib Masalahnya gak kelihatan juga Gitu ya Saya gak tahu nih Gak bisa membedain antara itu Makhluk gaib atau Allah Masalahnya sama-sama gaib Gitu ya Cuma kalau misalkan Mantokannya Kalau misalkan mengarahkan ke hal yang baik Saya imani Itu Tuhan Tapi kalau mengarahkan ke hal yang negatif Itu makhluk Tuhan Gitu Jadi sekarang Saya ingin aja dulu Menegatif Kalau misalkan jadi pesan yang baik Gitu kan Menjadi nasihat yang baik Saya lihat Itu dulu Karena kalau kita nolak hal negatif Kita gak bisa belajar Karena semua ilmu ini pada dasarnya baik Pada dasarnya baik Ilmu ini juga dari Tuhan Semua ilmu pada dasarnya baik Jadi ketika emang saya harus ngilih-ngilih Mau kelingkungan bener atau Enggak gitu Kok saya gak bisa berilmu Ya Karena ya Yang baiknya hampir Yang buruknya gak usah Gitu Mas Tandu Kemarinya semangat Tidak 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 1